Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Doni Ramada Di channelnya Pejuang RSP Untuk pertemuan atau untuk konten kali ini Saya akan lanjutkan Dengan tema yaitu Mesih tentang retorika Jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan Tujuan dan fungsi retorika Nah Mengutip makalah bentuk dan penggunaan retorika Di dalam teknologi Kitab-kitab injil oleh IAKN Toraja Retorika memiliki tujuan untuk Mempersuasi Nah retorika kemudian menjadi ilmu Sejak abad keempat sebelum mesehi Yang dirumuskan oleh Aristoteles Berikut tujuan retorika selengkapnya Nah yang pertama adalah meyakinkan Para pendengar akan Suatu kebenaran dari satu topik yang dibicarakan Untuk yang kedua adalah membina rasa Saling pengertian yang Membangkan kerjasama Untuk menemukan kedamaian dalam Setiap kehidupan bermasyarakat Melalui kegiatan bertutur Nah Sementara itu Fungsi retorika sendiri adalah Untuk mempersiapkan Sarana Yang baik dalam menyediakan Pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara Sehingga mereka lebih mudah Mencapai tujuan yang diinginkan Pembicara pun Sebaiknya menyampaikan Sesuatu sesuai kebenaran Dalam retorika Sebab Jika mereka menyampaikan sesuatu yang tidak Benar Kemudian orang Meragukan informasi itu Maka tujuan Dan fungsi retorika Ya tidak tercapai Nah untuk Jenis retorikanya sendiri Ada berbagai macam ya Nah Menurut Henrikus Pada tahun 1993 Yang dikutip oleh Danik Sulis Triani Dan kawan-kawan dalam buku Aja Retorika Retorika sendiri dibagi menjadi Tiga jenis Yakni monologika Dialogika Dan Pembinaan teknik bicara Yang pertama Kita bahas monologika Monologika sendiri Adalah ilmu berbicara secara monolog Dimana Hanya satu orang yang berbicara Contoh monologika Antara lain pidatok Nah kata-kata sambutan Ceramah Deklamasi Dan juga kuliah Untuk yang kedua Ada dialogika Nah dialogika adalah Ilmu atau seni berbicara Secara dialogis Dimana terdapat Dua orang atau lebih Dalam proses Pembicaraan Contoh dialogika Antara lain Diskusi Perundingan Tanya jawab Percakapan Dan debat Yang ketiga Ada pembinaan teknik bicara Jenis lainnya adalah Pembinaan teknik Bicara Dimana Perhatian lebih Dipokuskan Pada teknik Bernapas Teknik mengucap Bina suara Serta teknik bicara Ada juga Strategi penyusunan Retorika Nah Dan Iksu Istriani Dan kawan-kawan Dalam buku Ajar Retorika Mengutip Aristoteles Ada lima strategi Penyusunan Retorika Strategi ini Dikenal juga dengan Nama The Five Canons Of Retorik Nah berikut penjelasannya ya Yang satu Penemuan bahan Atau invention Invention Adalah pengembangan Dari sebuah argumen Yang relevan Dengan tujuan Vidato Langkah ini Meliputi kemampuan Menemukan Mengumpulkan Menganalisis Dan memilih materi Sesuai untuk Vidato Argumen yang dicari Harus dengan rasio Moral dan Afeksi Untuk yang kedua Penyusunan bahan Atau materi Arangement Atau Dispotitio Bagian ini Disebut Disposisi Disposisi Penataan ide Yang akan Membantu Pendengar Memahami Hubungan Antara ide Serta Menghindari Kebingungan Penataan Yang efektif Juga akan Menghasilkan Pesan Yang lebih Persuasif Untuk Tiga Pemilihan Gaya bahasa Yang indah Style Atau Elocutio Bagian ini Berfokus Pada cara Penggunaan Bahasa Dalam Mengekspresikan Ide Style Dan efektif Akan Menghasilkan Pesan Yang lebih Jelas Menarik Dan Mengugah Style Juga Harus Dibaca Secara Cermat Agar Tidak Menimbulkan Misferisasi Oleh Pendengar Nah Untuk Yang keempat Ada Mengingat Materi Atau Memori Strategi Ini Berhubungan Dengan Kemampuan Mengingat Apa Yang akan Dikatakan Tidak Harus Dihapalkan Kata Perkata Tapi Pembicara Paham Apa Yang akan Disampaikan Pada Masa Lampau Langkah Ini Dilakukan Dengan Mengingat Ide Dalam Urutan Presentasi Dan Bahasa Yang Direncanakan Sedangkan Pada Masa Kini Langkah Ini Biasanya Lebih Fokus Ke Penggunaan Catatan Atau Manuskrip Daripada Menghafal Secara Keseluruhan Yang Kelima Ada Penyampaian Atau Delivery Frononatio Jadi Dibacanya Frononatio Bagian Terakhir Adalah Delivery Yang Melibatkan Vokal Dan Fisik Dalam Menyampaikan Presentasi Nah Delivery Dapat Mempengaruhi Apakah Pendengar Menerima Dan Memperhatikan Ide Yang Disampaikan Atau Tidak Nah Pesan Yang Lemah Pun Jika Deliverinya Kuat Maka Bisa Mempengaruhi Para Pendengar juga, nah sekarang lebih memahami tentang apa itu retorika dan bagaimana strategi untuk nyusunnya, nah semoga bermanfaat untuk persiapan pidato anda ya untuk mempraktikannya sekian untuk konten saya kali ini semoga bermanfaat, terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb